Intro Halo pemirsa, apa kabar? Taukah Anda, lebih dari 90% anggota DPR mencalonkan diri lagi di pemilu tahun depan? Sebenarnya bagaimana pandangan rakyat terhadap wakil mereka ini? Rapor apa yang didapat para anggota Dewan selama periode 2009-2014? Rapor biru atau rapor merah? Atau justru sebenarnya mereka tidak naik kelas karena banyak yang membolos? Pemirsa, saya Rika Amru, inilah Let's Vote, program referensi rujukan Anda untuk pemilu 2014. Kita mulai informasi mengenai langkah kontroversial Komisi Pemilihan Umum yang menggandeng lembaga Sandi Negara untuk urusan pemilu. Bukan lalu pemirsa, secara resmi KPU meminta lembaga Sandi Negara membantu mengamankan data KPU yang berbasis teknologi, termasuk menjaga hasil perolehan suara nanti. Tapi kenapa ya KPU memilih kerjasama dengan lembaga Sandi Negara? Lembaga ini kan wemenangnya mengamankan rahasia negara yang tidak dapat diungkap ke publik. Lalu, kemana prinsip pemilu yang transparan dan akuntabel? Intro Sejak KPU menandatangani nota kesepahaman dengan lembaga Sandi Negara 24 September lalu, banyak pihak mendesak pembatalan keputusan ini. KPU memang berencana menyerahkan pengamanan sistem informasi dan teknologinya hingga hasil pemungutan suara pemilu 2014 nanti ke lembaga Sandi Negara. Namun, sejumlah partai politik cemas, lembaga Sandi Negara dijadikan alat kepentingan untuk memenangi pemilu. Kerjasama KPU ini membuka peluang kecurangan dalam pemilu 2014. Lembaga Sandi Negara punya wemenang mengamankan rahasia negara yang tidak bisa diungkap ke publik. Ditambah lagi, lembaga Sandi Negara bertanggung jawab langsung kepada Presiden Susilo Bambang Hidoyono yang juga jadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Sementara, pemilu yang jujur antara lain mensyaratkan pengelolaan teknologi informasi yang transparan. Kini publik menunggu penjelasan KPU mengganding lemsanek. Tidak hanya kebijakan KPU soal kerjasama dengan lembaga Sandi Negara yang mengundang tanda tanya publik. Ada pula pemirsa aturan soal dana kampanye yang dianggap oleh banyak pihak punya sejumlah kelemahan. Apa saja bolong aturan dana kampanye? Komisi Pemilihan Umum selasa pekan lalu bekerjasama dengan sejumlah lembaga untuk sosialisasi pelaporan dana kampanye. Selain KPK, ada Ikatan Akuntan Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia, Lembaga Sandi Negara, dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSN. Ini tindak lanjut keluarnya aturan KPU soal pedoman pelaporan dana kampanye pada 28 Agustus lalu. Partai harus mulai membuat laporan tiga hari setelah ditetapkan menjadi peserta pemilu hingga sepekan setelah pemungutan suara. Argonya sudah berjalan dari mulai kemarin, dari mulai tanggal 11 Januari kemarin. Jadi apa saja yang harus dilaporkan ke... Semua, pengeluaran penerimaan dari partai politik anggota, partai politik peserta pemilu, dan juga calon anggota legislatif itu sudah harus disampaikan. Kalau calon anggota legislatif kan mulai dari DCT ditetapkan. Kalau misalnya dia tidak melaporkan penerimaan pengeluaran, maka calon terpilih itu tidak akan kita tetapkan menjadi calon terpilih. Itu sanksinya berat. Laporan paling lambat masuk 15 hari setelah pemungutan suara. Pembukuan mesti menyertakan arus keluar masuk dana kampanye. Sumber dana dan alokasi pengeluaran harus jelas. Nantinya laporan caleg dan partai harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk KPU. Ini dianggap memberatkan. Yang lebih menyulitkan lagi bahwa masalah laporan keuangan ini saya katakan setengah ngaco. Setengah ngaco. Kenapa saya katakan setengah ngaco? Sosialisasi untuk partai saja belum begitu memahami. Partai untuk tingkat DPP. Bagaimana provinsi, bagaimana kabupaten kota, bagaimana dengan caleg. Jangan dikira bahwa caleg itu semua cerdas. Tidak. Apalagi caleg kabupaten kota. Itu jauh. Kadang kita, ya artinya di luar standar. Tapi bagaimana mereka terseleksi. Walau KPU menyiapkan format laporan dana kampanye, aturan ini dianggap terlambat. Partai peserta pemilu sudah ditetapkan 9 Januari. 8 bulan sebelum aturan KPU ditetapkan. Artinya, selama 8 bulan berjalan, tidak ada standar pencatatan yang dijadikan pedoman penyusunan pelaporan dana kampanye. Berapa sih busaran dana kampanye yang dibolehkan menurut aturan KPU? Lalu, sumber dananya dari mana saja? Kami punya informasinya untuk Anda. Merujuk aturan KPU nomor 17 tahun 2013, untuk memenuhi kebutuhan kampanye, partai politik boleh punya 5 sumber dana. Yang pertama, selamat menikmati. Terima kasih. Sementara masih banyak bolong dalam aturan KPU, partai-partai politik justru asyik menggoreng capres pilihannya. P3 misalnya, mendorong Sang Ketua Umum Surya Dharma Ali jadi Presiden 2014. Sejumlah prestasi Surya Dharma Ali sebagai Menteri Agama seringkali mendulang kritikan. Rapornya pun tidak memuaskan. Selamat menikmati. Saya perlu mendapatkan masukan dari berbagai pihak. dari berbagai pihak, karena mencalonkan diri sebagai pilpres itu bukan persoalan kecil, itu persoalan besar, harus ada pertimbangan yang matang. Dengan demikian, kalau kita memutuskan mencalonkan atau tidak mencalonkan, maka itu adalah sebuah keputusan yang matang. Demikian juga, kalau pilihan partai persatuan pembangunan mendukung calon presiden yang lain, itu juga harus dipertimbangkan secara matang. Berdali masih fokus pada kerjaannya sebagai Menteri Agama, Surya Dharma malu-malu untuk mengiakan atau menolak permintaan itu. Surya Dharma dipilih karena dinilai sebagai kader terbaik partai. Namun prestasinya sebagai Menteri Agama menorehkan catatan lain di benak masyarakat. Di bidang hak asasi manusia, Menteri Agama mendulang kritik karena tak mampu meredam perselisihan antarumat beragama. Kasus Ahmadiyah dan Sia Sunni adalah contoh. Menteri yang mestinya mengayomi semua agama justru memihak. Berdasarkan data setara institut, dari tahun ke tahun jumlah kekerasan meningkat. Pada 2012 terjadi 264 kasus kekerasan atas nama agama. Bagaimana tingkah anggota Dewan menjelang tahun politik 2014? Tunggu Let's Vote sesaat lagi. Sebuah forum untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, kerjasama, perdagangan, dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Ikuti terus laporan terkini seputar APEC CEO Summit 2013 setiap harinya di Jurnal Pagi, Jurnal Sia, Money Report, dan Jurnal Malam. Diskon Super Hypermax Diskon 21% untuk pembelian bygone aerosol kuning 600ml Diskon 31% untuk basa softback supply isi 220 Diskon 30% untuk semua tempat penyimpanan plastik Diskon 30% plus 5% dengan gantung high cut untuk semua produk melamin Serta diskon 30% untuk semua aksesor kopi dan motor Air buruan ke Hypermax Setiap saat, pasar berubah sangat cepat Kami sajikan semuanya di sini Money Report bisa menyapa Anda kembali Program khusus ekonomi business dan keuangan Pasar saham Corporate action Dan kebijakan ekonomi penting Berdasar data dan analisa yang akurat Money Report Inspirasi dari referensi bisnis dan keuangan Anda Money Report Senin hingga Jumat pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat Hanya di Berita 1 Awali hari Anda bersama kami Halo selamat pagi pemirsa Nah informasi pilihan akan kami hadirkan Jurnal Pagi Sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari Sampai saat ini memang belum ada aktivitas Berita dari Selawam bahwa mereka menjual saham mereka Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media Kedua tersangka yang diduga memberi suap kepada Rudy Rubian Dini Jurnal Pagi Setiap hari jam 6 pagi Hanya di Berita 1 Anda masih menyaksikan Let's Vote Lagi-lagi DPR membuat berita Tapi beritanya belum bergeser Soal persepsi publik terhadap DPR Yang dinilai semakin buruk Hasil survei Institut Riset Indonesia Menyatakan sebagian besar masyarakat Tidak puas pada kinerja anggota Dewan Kinerja dan citra anggota DPR ini Dinilai publik masih memprihatinkan 77% responden menyatakan kinerja wakil rakyat Tidak baik Lantaran masih ada sejumlah kasus suap Korupsi dan tindak asusila Yang melibatkan anggota Dewan Dalam jajak pendapat yang digelar Institut Riset Indonesia atau INSIS Pada 17 Agustus hingga 24 September lalu Publik yang menilai citra DPR tidak baik Ada lebih dari 50% Akibatnya 55,3% responden Menyatakan tidak puas Dan sangat tidak puas Dengan kapasitas anggota DPR Jadi hal yang pertama yang diinginkan oleh publik Agar kinerja Dewan ini menjadi lebih baik Itu pertama Anggota Dewan itu harus lebih aspiratif Artinya lebih banyak Lagi dan lagi turun ke masyarakat Kekonstituennya untuk menyerap apa Sebenarnya yang menjadi keinginan kebutuhan publik Itu yang pertama Yang kedua tadi Berhubungan dengan Tegasnya pelaksanaan hukum Terutama yang berhubungan dengan Korupsi Yang juga menarik 93,2% responden Tak tahu jumlah anggota Dewan saat ini Dan Mayoritas responden juga tidak mau tahu Berapa jumlah pimpinan DPR Apa saja alat kelengkapan DPR Dan lainnya yang menyangkut Lembaga legislatif ini Dari fakta ini Bisa disimpulkan publik Tak menganggap DPR penting Survei potret citra Dan evaluasi kinerja DPR 2009-2014 ini Dikelar di 34 provinsi Dengan metode Multi-stage random Bagaimana persisnya Hasil jajak pendapat insis Soal citra parlemen di mata publik Ini dia rangkumannya Citra DPR bertahan di level buruk Dalam survei yang dilakukan Institut Riset Indonesia Lebih dari 50% responden Menilai negatif DPR Penyebab buruknya citra itu Karena DPR dinilai Tidak punya kompetensi yang cukup Sebagai wakil rakyat Malas Tidak punya komitmen yang kuat Dalam upaya pemberantasan korupsi Dan yang paling menyedihkan Sebagian besar responden menilai Moral anggota DPR rendah Masyarakat juga tidak puas Dengan kinerja lembaga legislatif itu Terutama dalam pembuatan undang-undang Pembahasan APBN dan pengawasannya Bahkan lebih dari 60% responden Menyebut DPR kurang aspiratif Per individu Sejumlah anggota dewan Memang disebut aspiratif Namun prosentasenya Tak ada yang melebihi 10% Di antara mereka adalah Prio Budi Santoso Rekediah Pitaloka Ganjar Pranowo Taufik Kurniawan Dan Budiman Sujat Miko Meski dinilai paling aspiratif Namun Prio bukan sosok anggota dewan Paling dikenal Posisi Prio berada di bawah Marjuki Ali Dan Ruhun Sitompol Sementara tepat di bawah Prio Ada mantan ketua MPR Hidayat Merwahir Ruhun Sitompol termasuk yang paling dikenal Karena dia dinilai yang paling kontroversial Hasil survei insis ini Seolah mempertegas survei-survei lain Tentang buruknya citra DPR Survei ini juga menjadi gambaran Betapa masyarakat memperhatikan Pola tingkah wakilnya di Senaya Mereka menuntut adanya perbaikan Yang bukan sekadar omongan Pemirsa tahukah Anda Parlemen di Indonesia Konsisten berada di Tiga besar lembaga terkorup Sejak tahun 2003 Saat ini koruptor terbanyak Yang ditangani oleh KPK adalah Anggota dewan Inikah potret parlemen kita Rumah milik mantan wakil ketua Badan Anggaran DPR Oli Dondokambe Di Kecamatan Kalawat Minahasa Utara Sulawesi Utara ini Digeledah KPK Pada Rabu 25 September Oli disebut menerima V proyek hembalang Sebesar 10 miliar rupiah Dari rumah Oli Penyidik menyita furniture Dua buah meja Dan empat kursi Yang diduga pemberian Tuku bagus Tersangka Kasus korupsi Hambalang Atas temuan itu KPK Akan segera Memeriksa Bendahara umum PDIP itu 30 Mei lalu Teman sejawat Oli Di Badan Anggaran DPR Zulkarnain Jabar Difonis bersalah Dan diganjar 15 tahun penjara Setelah terbukti korupsi Dalam proyek Pengadaan Laboratorium Dan pengadaan Al-Quran 2011-2012 Ironisnya Perbuatan korup itu Dilakukan Zulkarnain Dengan melibatkan Anaknya Dendi Prasetya Zulkarnain Yang juga telah Difonis bersalah Dan diganjar 8 tahun penjara Duet bapak dan anak itu Merugikan negara 14,3 miliar rupiah Saya mengklarifikasi Janganlah penjabat-penjabat Kementerian Agama Berlindung dengan Kata-kata Ini proyek Senayan Dapat tekanan dari Senayan Ternyata ada Kepentingan-kepentingan tertentu Buktinya Pengusahanya Diperkenalkan Kepada Pak dan kawan-kawan Dari pengusaha Yang ada di Kementerian Agama Tak sedikit Anggota banggar Yang senang Menjicipi Manisnya uang negara Mantan anggota Banggar DPR RI Yang sudah menjadi Terpidana korupsi Wisma Atlet Muhammad Nazarudin Kerap berkicau Membeberkan koleganya Yang terlibat korupsi Mau bilang bahwa Mendagri melakukan Pembohongan publik Bahwa Mendagri bilang Waktu yang bahas Anggaran APBN 2011 Adalah Ketuanya Aryazar Itu bohong Betul Bahwa APBN 2011 Tentang proyek IKTP Itu Dibahas Bulan September Oktober 2010 Ketuanya Melkias Mekeng Makanya Saya bingung Kalau seorang Mendagri bilang bahwa Dirinya Orang baik Bukan orang baik Pura-pura Baik Juli 2012 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Atau PPATK Mengungkapkan 10 anggota banggar DPR Terindikasi korupsi Dari 2003 Hingga Juni 2012 PPATK Menerima lebih dari 2.000 laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait anggota banggar Dari penyedia jasa Keuangan Tidak hanya Anak sekolah yang Tergiur membolos Anggota dewan Yang juga Kerap bolos Sudah jadi Rahasia umum Pemirsa Tetaplah Bersama Let's Vote Suara Pembaruan Today's Edition Get Your Copy Now Market Corner Market Corner Pasar finansial Acapkali bergejolak Tak terduga Langkah konkret Pemerintah dalam mengatasi Persoalan ekonomi satu Kami sajikan informasi Untuk memetik margin keuntungan Data Dan analisis trend pasar Sebelum Anda memulai transaksi Strategi pengembangan bisnis Lewat media sosial Saksikan Market Corner Senin sampai Jumat Jumat jam 9 pagi Hanya di Berita Satu Jurnal Siang Menemani santap siang Anda Kami persembahkan Informasi dan berita terhangat Hari ini Peristiwa ekonomi Tentu memiliki polisi respon Politik Dan mengurus perusahaan kita Masih-masih Hukum Kita harus memilih Budaya dan olahraga Jurnal Siang Hanya di Berita Satu Walau DPR mendapat rapor merah dari publik Sebagian anggota dewan tidak peduli Mereka kini makin sering meninggalkan rumah rakyat untuk persiapan pencalonan kembali di 2014. Wah, gimana nasib rakyat? Terima kasih. ...orang lainnya, entah kemana. Saat rapat uji kelayakan dan kepatutan 4 calon anggota LPSK di Komisi 3 DPR akhir September lalu, hanya 26 dari total 50. ...komisi 3 DPR. Namun, menurut Gede Pasek, fungsi pengawasan, anggaran, dan juga legislasi Komisi 3 berjalan sesuai jadwal. Ini kan ada sebagian aktif di NPL, ada sebagian di badan-badan. Kadang-kadang itu yang menyebabkan keadaan teman-teman tidak maksimal. Misalnya, di sini sebagai anggota, di balik dia menjadi pimpinan. Di sini menjadi anggota di tempat yang lain, di BKSAP, jadi ini yang menyebabkan waktunya bersamaan otomatis tidak bisa hadir. Tidak selamanya orang tidak hadir itu karena dia bolos. Tapi ada juga yang begitu. Nah, ini biar masyarakat menilaikan mana yang bekerja, mana yang bekerja, mana yang bekerja. ...adiran di rapat paripurna. Namun, ini dinilai tidak efektif. Bahkan, absensi manual rapat paripurna yang selalu dipampang Badan Kehormatan DPR dengan tujuan agar publik tahu siapa saja wakil rakyat yang kerap membolos, tak juga membuat cerah. Yang lebih menjengangkan lagi, simak hasil pantauan fitra dalam 93 sidang anggaran di Badan Anggaran dan Komisi-komisi DPR selama 16 Agustus hingga 12 September 2013 lalu. Terima kasih telah menonton! Dan berikut di antaranya. Ketua DPR Marzuki Ali, tingkat kehadirannya dalam berbagai persidangan masa sidang keempat 2011-2012 hanya 20%. Lalu, pada periode sidang pertama 2012-2013, tingkat kehadiran Marzuki meningkat menjadi 44%. Sisanya izin. Sementara sejawat Marzuki dari Demokrat, ketua Komisi 7 DPR Sultan Batu Gana, di masa sidang ke-2 2012-2013, absen hampir 75%. Namun, keduanya percaya diri untuk melaju kembali di 2014. Marzuki bahkan ikut ajang pencarian calon presiden dari Partai Demokrat. Sementara Sutan Batu Gana, kembali mencalonkan lewat daerah pemilihan Sumatera Utara I. Wakil Ketua DPR Priobudi Santoso dalam catatan Badan Kehormatan DPR, presentase kehadirannya hanya 10% dalam masa sidang keempat tahun sidang 2011-2012. Sementara politisi Partai Golkar lainnya yang sekaligus menjadi Ketua Komisi 11 DPR Hari Azhar Aziz, tingkat kehadirannya hanya 25% dalam periode sidang ke-2 2012-2013. Ada pun wakil dari PDIP yang pada periode ini memposisikan menjadi partai oposisi, tingkat kehadirannya juga di bawah 50%. Sebut saja Pramono Anung, sang wakil Ketua DPR dalam masa sidang Mei hingga Juli 2012 lalu, tercatat tingkat kehadirannya 20%. Baru pada masa sidang berikutnya, tingkat kehadiran Pramono meningkat menjadi 44%. Sementara anggota Dewan yang rajin rapat juga tidak berarti giat memperjuangkan kepentingan konstituen mereka. Lalu apa saja yang dilakukan mereka saat sidang? Selain memperjuangkan kepentingan tertentu, pola tingkah lain anggota Dewan di Senayan adalah tidur, foto-foto, merokok senaknya, atau membuka situs internet. Bagi masyarakat, DPR adalah tempat menggantungkan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Namun nampaknya, harapan itu masih harus menggantung. Pemirsa hingga pekan ini, siapa Ketua Komisi 3 DPR yang antara lain membawahi hukum dan perundang-undangan serta hak asasi manusia masih menjadi sengketa. Nah ini hanya sebagian contoh perilaku sang wakil rakyat. Fraksi Demokrat mencopot gede Pasek Suwardika sebagai Ketua Komisi 3 DPR. Penggantinya, Ruhut Sitompul. Langkah Bank Poltak untuk memimpin komisi yang mengurusi masalah hukum, hak asasi manusia, dan keamanan itu tak mulus. Sejumlah anggota Dewan menolaknya. Ada hak dari anggota, sesuai dengan tata tertib dalam Pasal 52, bahwa pimpinan komisi itu dipilih dari anggota komisi secara musawara mufakat. Karena penolakan itu, pelantikan Ruhut yang mestinya berlangsung pada 24 September tertunda. Gede Pasek Suwardika harus tetap menjalani fungsi sebagai Ketua Komisi meskitalah pamitan dalam rapat paripurna. Drama penolakan Ruhut sebagai Ketua Komisi 3 juga dengan menghadirkan istri Ruhut, Ana, dan anaknya, Kesenayan. Moral Ruhut menjadi pertanyaan karena menelantarkan mereka. Di sisi lain, Komisi 3 memang strategis. Komisi ini mengawasi jalannya sistem hukum dan peradilan, termasuk membuat atau mengubah undang-undang. Salah satu wacana yang tidak populer dari Komisi ini adalah revisi undang-undang KPK. Rencana revisi itu dinilai akan mengertilkan kemampuan KPK yang telah mencokok banyak anggota DPR. Terakhir, Komisi ini berencana merevisi KUHP dan KUHAP yang ditargetkan selesai pada akhir Oktober. Dalam rencana revisi itu, KPK tidak disebut sebagai sebuah lembaga penegah hukum. Ruhut si Tompul termasuk yang menolak rencana itu. Di balik semua alasan, benarkah penolakan itu karena kompetensi dan moral Ruhut? Atau ada agenda lain karena sejumlah anggota Komisi 3 telah disebut tersangkut masalah hukum? Bagaimana politik di mata anak muda? Tunggu Let's Vote sesaat lagi. The Jakarta Globe, Today's Edition. Get your copy now. Mereka beradu argumen, berdebat, beradu visi Presiden Indonesia 2030, memperebutkan hadiah total 1,7 miliar rupiah. Indonesia bisa maju. Konkretnya seperti apa? Anda dipaksa. Kalau kita bicara ke depan, perlu perubahan. Saksikan audisi kepemimpinan I am Presiden. I am Presiden. Indonesia bisa. Hanya di Berita 1. Awali hari Anda bersama kami. Selamat pagi pemirsa. Nah, informasi pilihan akan kami hadirkan. Jurnal Pagi. Sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari. Sampai saat ini memang belum ada aktivitas. Berita dari Selohan bahwa mereka menjual saham mereka. Jokowi ini merupakan yang paling populer di sosial media. Kedua persangka yang diduga memberi suap kepada Rudy Rubian Dini. Jurnal Pagi. Setiap hari jam 6 pagi. Hanya di Berita 1. Jurnal terkini. Menyajikan informasi terbaru langsung dari tempat kejadian. Pemerintah kota Jakarta Barat. Presiden Amerika Serikat Barat Obama. Sebuah angkutan kota jurusan bojong gede depok terbakar. Kemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Diterjunkan untuk memadamkan api. Selalu mendekati rakyat. Menyamakan persepsi. Demikian jurnal terkini. Jurnal terkini. Hanya di Berita 1. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Let's Vote. Bukan rahasia lagi jika para anggota dewan tahu betul bagaimana bersikap di depan kamera. Saat di sorot, mereka mendadak rajin. Nah berikut laporan Kevin Egan dan Andik Maftuhin. Pemirsa 90% dari anggota DPR pada periode saat ini mencalonkan diri kembali untuk menjadi anggota DPR pada periode selanjutnya yaitu pada periode 2014 hingga 2019. Maka di daerah banyak dari anggota DPR yang kemudian melakukan sosiasi dan juga berkampanye di daerah pemuda mereka masing-masing. Namun sayangnya ketika mereka melakukan kampanye mereka justru merupakan tugas utama mereka menjadi anggota DPR. Seperti contohnya hadir pada saat rapat sidang paripurna yang seharusnya dihadir oleh seluruh anggota DPR yang berjumlah 560 anggota DPR. Kita akan cek bersama apakah pada sidang paripurna hari ini semua anggota DPR hadir. Apakah justru mereka ketika mereka melakukan sosiasi mereka melupakan tugas utama mereka sebagai anggota DPR. Kita akan cek bersama-sama berikut ini bertanya untuk kami. Dalam rapat paripurna DPR 1 Oktober lalu, 251 anggota dewan yang terhormat absen. Hanya ada 309 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang mengagendakan pengesahan tujuh anggota lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK periode 2013-2018. Mereka yang absen diduga sibuk kampanye lantaran akan mencalonkan kembali untuk periode 2014-2019. Semua kembali kepada masing-masing anggota DPR. Seharusnya anggota DPR itu bisa membagi waktu. Waktu dalam proses pengambilan keputusan politik di DPR. Waktu dalam melakukan tugas-tugas legislasi anggaran dan pengawasan sesuai jadwal dan mekanisme yang ada. DPR harus hadir. Mestinya dari fraksi masing-masing. Jadi begini, sosialisasi penting untuk mereka supaya kembali terpilang. Tapi jauh lebih penting tanggung jawab kepada bangsa negara. Ya ini, mereka dikasih waktu hari Jumat Sabtu Minggu. Bukan hari-hari begini, itu alasan. Tidak ada itu. Fraksi harus menukur mereka dan BK harus turun. Kita sudah mempunyai aturan main. Siapapun yang melakukan pelanggaran, maka akan ditindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPR. Pemirsa, ternyata setelah kita mengecek kehadiran dengan anggota DPR yang pada hari ini di rapat sidang padipurna ini, ternyata juga menunjukkan bahwa tidak semua anggota DPR ini hadir dalam rapat sidang padipurna. Bahkan mereka juga menunjukkan banyak perilaku tidak terpuji, seperti contohnya memulai rapat pada pukul setengah sebelas yang sedianya dimulai pada pukul 9 pagi. Selain itu, mereka juga di dalam ruang sidang. Mereka bersendagurau, mereka bercanda dengan teman-teman sebelahnya dan menunjukkan ketidakseriusan terhadap pimpinan sidang. Apa reaksi dari badan kehormatan DPR terhadap hal ini dan apa sanksinya bagi mereka? Berikut liputannya untuk lain. Yang kita dengar dari semua pimpinan komisi dan alat kelengkapan itu di atas 50-60 persen semua ya. Mungkin tingkat kehadiran tinggal 30 persen, 40 persen. Di tahun ini juga seperti itu? Ya mulai sekarang inilah. Mungkin lebih parah lagi nanti, habis reses ini. Karena habis reses ini nanti kan ya otomatis tinggal 4 bulan lagi orang bertarung. Dengan model pemilihan langsung, suara terbanyak, inilah risiko yang harus kita hadapi. Risiko rakyat yang memilih wakilnya yang tidak bisa menjaga amanah. Jadi, masih mau pilih model seperti ini di 2014. Anak muda sekarang tidak alergi ngomong politik. Laporan Awis Meranani dan Fazrian Syah berikut ini menjadi buktinya. Sampai jumpa. Dunia politik Indonesia sangatlah dinamis. Banyak perubahan yang terjadi sejak tahun 1998 atau yang lebih dikenal dengan era reformasi. Bahkan salah satunya Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden wanita. Saat ini dunia politik Indonesia juga banyak dimasuki oleh pemuda-pemudi Indonesia. Nah, saat ini saya sedang berada di sebuah acara yang bertemakan yang muda yang berpolitik. Di mana para caleg menyuarakan visi dan misinya serta membahas isu-isu yang terjadi di masyarakat Indonesia. Khususnya kali ini adalah perdagangan manusia dan pemberdayaan wanita. Akhir pekan lalu di Plaza Indonesia Jakarta ada gelaran ngobrol politik. Bedanya, walau berbau politik, acara ini khusus anak muda. Pembicaranya pun calon legislatif 2014 yang berusia di bawah 30 tahun. Nah, itulah sebenarnya salah satu motivasi saya kenapa saya masuk politik. Karena saya melihat selama ini generasi muda kita masih antipati terhadap politik. Tidak semua, tapi banyak. Tapi dalam beberapa tahun kebelakangan ini kita melihat ada sebuah momentum yang harus kita jaga. Di mana generasi muda semakin tertarik ikut politik. Karena memang seharusnya seperti itu. Generasi muda itu adalah generasi yang seharusnya menjadi pembaruan. Jadi generasi muda itu jangan hanya bisa berkarya atau berdemonstrasi di luar sistem. Jadi harus masuk ke dalam sistem. Bila yoga fokus pada pemberdayaan TKI dan warga negara Indonesia di luar negeri, lantaran 9 tahun terakhir tinggal di Singapura, Rahayu memilih memperjuangkan kesteraan gender. Program-program saya, saya nggak akan jauh dari program partai di mana saya bergabung. Karena itu semua hubungannya ujung-ujungnya. Kalau kita bicarakan tentang permasalahan perdagangan manusia, pemberdayaan perempuan, semuanya ujung-ujungnya ada dua, kemiskinan dan kebodohan. Dan itu tidak akan jauh dari itu. Saya pasti akan melihat situasi di mana saya ini maju pada saat ini, yaitu Jawa Tengah 4, itu Stragen, Karanganyar, Wonogiri. Rupanya di sana pun perdagangan manusia terjadi. Ada lebih dari 120 juta perempuan di negeri ini yang haknya masih kerap terpinggirkan. Kebijakan kuota caleg perempuan 30% belum bisa menjawab beragam persoalan perempuan yang ada. Pertama memahami persoalan mendasar bangsa Indonesia. Terutama ada soal isu kemiskinan dan pemiskinan. Ada isu kekerasan terhadap perempuan yang temuan Komnas perempuan lebih dari 216 ribu setiap tahun. Ternyata politik tidak melulu hanya untuk generasi tua. Tidak melulu harus berat dan membosankan. Bisa juga dikemas dengan cara yang lebih menarik untuk mendorong partisipasi dan menambah pemahaman politik bagi generasi muda. Abis Beranan Iva Jeliansyah untuk Let's Go. Bagaimana kinerja DPR menjelang tahun pemilu? Ikuti perbincangannya dalam Let's Vote sesaat lagi. Suara Pembaruan Today's Edition Get Your Copy Now Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam program Market Corner. Market Corner Pasar finansial acap kali bergejolak tak terduga. Langkah konkret pemerintah dalam mengatasi persoalan ekonomi satin. Kami sajikan informasi Untuk memetik margin keuntungan Data Dan analisis tren pasar sebelum Anda memulai transaksi. Strategi pengembangan bisnis lewat media sosial Saksikan Market Corner Semin sampai Jumat jam 9 pagi Hanya di Berita 1 Jurnal Siang Menemani santap siang Anda Kami persembahkan informasi dan berita terhangat hari ini Peristiwa ekonomi Politik Hukum Budaya dan olahraga Jurnal Siang Hanya di Berita 1 Jurnal Siang Jurnal Siang Pemirsa Pemirsa Nah ikuti dialog Rudian Danu dengan Sebastian Salang dari Formapi Mas Sebastian Mas Sebastian ini kan kalau kita melihat data Lebih dari 90% anggota Dewan yang sekarang Ini akan maju untuk pemilu mendatang Artinya Mungkin masih banyak anggota-anggota Dewan yang saat ini Juga akan mengisi di Di parlemen mendatang Nah Kalau dari segi kehadiran Banyak orang yang komplain sebetulnya dengan tingkat kehadiran mereka Anda punya data soal ini Ya sebetulnya komplain itu tidak cuma soal kehadiran Dalam banyak hal Termasuk ke apa namanya Kinerjanya Di bidang legislasi Di bidang pengawasan dan lain sebagainya Tapi Yang sangat jelas di Lihat oleh masyarakat itu Soal kosongnya kursi-kursi DPR Dalam sidang-sidang Dan itu memang serius Nah Terkait dengan pemilihan data Memang Data menunjukkan 90% Incompany ini maju kembali Pada pemilihan data Dan mayoritas diantara itu Menempati nomor urut satu Artinya Artinya Kalau efek psikologis yang ingin di Apa namanya Yang ingin diambil dari Nomor urut satu itu Bukan tidak mungkin peluang keterpilihannya Sangat besar Incompany Maka hampir pasti Kalau begitu DPR yang akan datang Tidak akan ada perubahan yang akan datang Masih serupa gitu ya Ya Sebetulnya kan badan kehormatan DPR Juga pernah merilis nama-nama Para pembolos ini kan Nah ini nampaknya Tidak memberikan efek cerah Buat mereka Iya Jadi begini Persoalan serius dari Apa namanya Minimnya tingkat kehadiran DPR itu Ada beberapa faktor Yang pertama memang Ada anggota DPR Yang sudah tidak betah gitu Karena mereka tidak membayangkan Situasi kerja di DPR itu seperti itu Misalnya Dari teman-teman dari kalangan artis Yang membayangkan bahwa DPR itu enak Tapi ternyata rapat dari pagi Sampai malam Itu bukan dunia mereka Lalu kemudian anak-anak pejabat Istri-istri perjabat Yang Mereka biasa menikmati kemapanan Tiba-tiba harus kerja dari pagi sampai malam Nah Lalu yang berikutnya memang karena malas Jadi itu faktor-faktor yang menyebabkan Mereka Tidak ada di dalam rapat-rapat di DPR gitu Nah Efeknya kemudian tentu pada produktivitas mereka Ini kalau kita melihat Apa namanya Banyak ketidakaran mereka yang Yang dikomplain Yang sebetulnya juga dinilai buruk oleh masyarakat Tapi Kok bisanya mereka ini terus kembali mencalonkan diri Kalau tadi alasannya seperti itu Ya itu Jadi Tingkat kehadiran yang sudah minim Dengan alasan-alasan yang tadi saya kemukakan Mulai tahun 2004 DPR itu Terutama soal kehadiran Itu ada di kewenangan badan kehormatan Untuk memberikan teguran Bahkan sampai kewenangan badan kehormatan Untuk memecat Tetapi Badan kehormatan kita itu Enggan untuk Mengumumkan secara terbuka Nama-nama anggota DPR Yang sering membolos itu Efeknya apa? Karena teguran itu hanya teguran tertulis Atau teguran desain Dan sifatnya internal Itu tidak punya efek jera apapun Nah sehingga Begitu ada Badan anggota badan kehormatan Yang iseng menempel Nama-nama anggota DPR Yang sering membolos itu Itu menjadi bahan pemberitanya Luar biasa Itu yang membuat Sejumlah orang itu kegerahan Dan malu Padahal sebetulnya memang Badan kehormatan itu Harus mendorong Tindakan-tindakan Yang bisa mempengaruhi efek jera Yang membuat mereka malu Kalau males Begitu Nah kelihatannya sampai sekarang Badan kehormatan itu Masih enggan untuk mempublikasikan Satu lembaga survei Insys mengatakan bahwa Lebih dari 70% responden Sebetulnya Tidak puas Dengan kinerja Anggota Dewan Nah karena kehadiran mereka Salah satunya Nah tapi di sisi lain Banyak anggota Dewan Yang mengatakan Meskipun mereka Tidak hadir di Sidang-sidang Di Senayan Ini bukan berarti Mereka tidak bekerja Bagaimana Anda menikmati hal itu Itu Alasan-alasan yang selalu Dikemukakan selama ini Dan menurut saya itu Tidak logis Gitu Begini loh Cara kerja badan kehormatan Itu pada masyarakat Mereka pulang ke daerah pemilihannya Sampai daerah pemilihan bertemu Mendengarkan aspirasi Dan mencatat aspirasi masyarakat Logikanya Aspirasi yang dibawa Dari daerah pemilihan itu Dibawa ke Sidang-sidang DPR Untuk diperjuangkan Entah menjadi kebijakan Menjadi undang-undang Atau ditindaklanjuti secara langsung Nah kalau dia tidak pernah rapat Bagaimana dia bisa memastikan Bahwa aspirasi dan kepentingan konstituiannya Diperjuangkan Jadi Ini argumentasi-argumentasi yang Konyol menurut saya Yang Tidak layak untuk terus dikembangkan Gitu Jadi Ini Tapi Ngomong soal Survei insis itu Jangankan tidak puas dengan Kinerjanya Hasil survei format P Itu satu tahun yang lalu 93% Anggota DPR itu Yang sekarang ini duduk Tidak dikenal oleh konstituian Di daerah pemilihannya Mau apa Dengan anggota DPR yang seperti itu Jadi Boro-boro Bicara soal kinerja Ini dikenal Orang yang mereka sudah pilih Berapa bulan kemudian Atau berapa tahun kemudian Tidak dikenal oleh konstituiannya Itu sangat mendasar sebetulnya Itu hal yang sangat mendasar Artinya Bisa saja ketika dipilih dulu Memang mereka Membayar gitu suaranya Atau Setelah mereka duduk di kursi Empuk itu Mereka tidak peduli lagi Dengan konstituian Jadi Itu faktanya Ya Oke Baik Sebastian Terima kasih banyak Ya Demikian bincang-bincang kita Dengan Sebastian Salang dari Formalmi Saya Rudian Danu Untuk Let's Vote Setiap pemilu Selalu saja menyisakan Persoalan daftar pemilih tetap Mengapa ini terjadi Temukan jawabannya Dalam Let's Vote Setiap saat Pasar berubah sangat cepat Kami sajikan semuanya di sini Money Report bisa menyapa Anda kembali Program khusus ekonomi business dan keuangan Pasar saham Corporate action Reimpor solar selama ini cukup besar Dan kebijakan ekonomi penting Berdasar data dan analisa yang akurat Money Report Inspirasi dari referensi bisnis dan keuangan Anda Terus diperhatikan saat Anda mengembangkan bisnis Money Report Senin hingga Jumat pukul 21.00 Waktu Indonesia Barat Hanya di Berita 1 Awali hari Anda bersama kami Selamat pagi pemirsa Informasi pilihan akan kami hadirkan Jurnal pagi Sumber informasi dan referensi Anda di pagi hari Sampai saat ini memang belum ada aktivitas Berita dari Selawam bahwa mereka menjual saham mereka Cotowi ini merupakan yang paling populer di sosial media Kedua persangka yang diduga memberi suap kepada Rudy Jurnal pagi Setiap hari jam 6 pagi Hanya di Berita 1 Jurnal siang Menemani santap siang Anda Kami persembahkan informasi dan berita terhangat hari ini Peristiwa ekonomi Tentu memiliki polisi respon Politik Dan mengurus perusahaan kita masing-masing Hukum Kita harus memilih Budaya dan olahraga Jurnal siang hanya di Berita 1 Terima kasih Strategi pengembangan bisnis lewat media sosial Saksikan Market Corner Semin sampai Jumat jam 9 pagi Hanya di Berita 1 Komisi Pemilihan Umum KPU Batal menetapkan data pemilih tetap Alasannya ada perbedaan jumlah pemilih Menurut data KPU Dengan data milik Kemendagri Di segmen angka bicara Kami akan menyampaikan Kisru data pemilih yang terlambat ditetapkan Pemirsa daftar pemilih memang Selalu menjadi titik krusial Dalam setiap penyelenggaraan pemilu Mulai dari data ganda Pemilih siluman Hingga pemilih yang tidak terdaftar Selalu menjadi momok yang diperdebatkan Di data pemilih sementara Hasil perbaikan milik KPU Jumlah pemilih sekitar 180 jutaan orang Namun angka ini menjadi masalah Karena berbeda dengan data penduduk potensial Pemilih milik Kemendagri Data pemilih tetap yang disusun KPU Berasal dari data pemilih Sementara hasil perbaikan Data ini harusnya diambil Dari data penduduk potensial pemilih Yang berasal dari Kemendagri Data penduduk potensial pemilih Atau DP4 yang disusun Kemendagri Menggunakan sistem informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK Sistem ini mencatat penduduk potensial Berdasarkan database Kependudukan dan pencatatan sipil Dari sistem informasi administrasi Kependudukan ini Tercatat ada sekitar 190 juta pemilih Sedangkan data pemilih sementara Hasil perbaikan atau DPSHP Yang disusun oleh KPU Berdasarkan data dari DP4 milik Kemendagri Ditambah dengan data pemilu Atau pilkada terakhir Dari penyusunan data ini Tercatat ada sekitar 180 juta pemilih Angka ini berbeda dengan angka yang disusun oleh Kemendagri atau DP4 Yaitu 190 jutaan Mengapa data dari dua lembaga ini bisa berbeda? Pembelaan KPU Ada penduduk gelap Atau penduduk yang tidak memiliki nomor induk kependudukan Sehingga tidak terdaftar dalam DP4 Selain itu pencatatan dua lembaga ini Juga berbeda waktu Selain itu perubahan status penduduk Juga terjadi dalam proses pendataan Misalnya ada penduduk yang meninggal dunia Atau menjadi anggota Polri dan TNI Meski kedua sistem Yaitu Siak dan Sidali Dibuat oleh lembaga yang sama Yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Atau BPPT Kedua sistem ini tidak serta merta sinkron Di sisi lain Kemendagri menemukan ada hampir 80 juta jiwa data dalam DP4 Yang tidak masuk dalam daftar pemilih sementara KPU Perbedaan yang signifikan ini Memaksa mundurnya satu tahapan pemilu KPU yang seharusnya dijadwalkan Menetapkan data pemilih tetap atau DPT Pada tanggal 7 hingga 13 September Terpaksa mundur selambat-lambatnya 30 hari atau 13 Oktober Saat ini KPU, Kemendagri, dan Bawaslu Sedang bersama-sama mengecek data-data itu Konon data dari KPU dan Kemendagri Tidak akan bisa persis sama Namun perbedaan jumlah angka Yang mencapai puluhan juta jiwa itu Juga bukan hal yang mudah untuk diselesaikan Mundurnya penetapan data pemilih tetap atau DPT Juga dikhawatirkan akan mempengaruhi Keseluruhan jadwal pemilu Pemirsa sampai disini Let's Vote kali ini Saya Rika Amru Terima kasih Anda bersama kami Saksikan terus Let's Vote Kamis depan dengan informasi terkini Soal pemilu Let's Vote Jangan golpun Terima kasih telah menonton!